baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah beberapa lama mungkin ya saya belum sempat share video lagi setelah materi-materi yang sebelum UTS ini akan share video lagi dan mohon maaf sebelumnya saya belum bisa ketemu juga secara daring karena memang kondisi ada beberapa kelas yang sudah sempat saya temuin melalui via Zoom tapi juga ada beberapa kelas yang belum sempat saya temuin saya open komunikasi langsung via grup ataupun chat tapi lebih baik grup karena kalau misalkan chat pribadi wapri ke saya ada mahasiswa dengan pertanyaan yang sama dan saya harus menjawab berkali-kali lebih baik tanyakan di grup tidak ada masalah baik, ini materi tentang rencana aksi mohon maaf jika baru di-share tapi harapan saya, saya bisa memberikan waktu yang cukup panjang buat mahasiswa menyusun proposal bisnisnya lebih sempurna saya sedang membaca seluruh proposal saya mohon maaf karena yang masuk proposal di saya itu tidak hanya dari prodi satu prodi atau dua prodi saja tapi saya handle kewirausahaan satu di fakultas ekonomi dan bisnis dan juga fakultas teknik jadi bayangkan saja kalau satu kelas itu terdiri dari 30-40 orang dan satu kelompok dari 2-3 satu kelasnya ada 10 proposal yang harus saya review itu belum tentu juga kalau proposalnya lengkap lengkap dalam konteks tidak ngaret ya pengumpulannya kalau sudah mengundur, akhirnya saya kan harus mencari waktu lain untuk membaca kembali di harapan saya sebelum tanggal 27 proposal bisnis dari seluruh mahasiswa sudah bisa di-upload proposal bisnis dan video presentasinya video presentasinya wajib juga harus di-upload video presentasi bukan meng-presentasikan apa yang kamu tulis di-proposal atau kalian tulis di-proposal tapi kalian tetap bikin PPT-nya bagaimana pitch day kalian untuk menyampaikan misalkan contoh saja kalian punya ide bisnis ini dan membutuhkan contoh saja nih mau menyampaikan pendanaan kepada investor bagaimana Anda menyampaikan itu dengan baik saya menilai dari aspek banyak hal termasuk performance kalian untuk penyampaian tersebut misalkan dari tiga dari satu kelompok dari tiga orang tapi ternyata yang presentasinya cuma satu ya dan nilai presentasinya itu hanya untuk dapat satu mahasiswa saja yang dua dapat enggak dapat nah jadi bisa jadi satu kelompok mungkin nanti nilainya yang satu B yang satu C walaupun apa namanya mengerjakan karena saya juga melihat apakah tugas-tugas yang lain juga dikerjakan it's jangan lupa ada tugas individu dan tugas individu juga tidak boleh sampai lepas tenggat ya jadi semua tugas itu maksimal di di minggu depan ya termasuk tugas individu dan tugas-tugas lainnya ada beberapa tugas yang terlambat yang akhirnya saya kasih nilai nol karena sudah sudah sempat saya input menjadi konsekuensi dari mahasiswa ada juga yang mohon maaf nih menjelang UTS saja baru muncul ya mahasiswanya baru muncul setelah UTS baru WA ataupun baru berkomunikasi dan ketika saya ini saya baru cari mahasiswanya itu saya berupaya untuk tetap apa ya saya berhusnudan ya berhusnudan berada kalian siapa tahu mungkin memang karena jaringan sinya di luar Jawa bisa jadi dan lain sebagainya ataupun kesimpulan kerja saya berhusnudan begitu tapi dan saya sudah memberikan beberapa waktu untuk kalian mengadaptasi gitu kalau misalkan sampai besok sampai minggu depan itu masih belum belum saja apa memberikan feedback yang baik juga ya penilaiannya juga ini tidak bagus ya jadi nilai yang setelah UTS sudah tugas juga setelah UTS sudah saya close kalau misalkan kalian terlambat baru ngerjakan sekarang ya mohon maaf saya belum bisa nilai dan otomatis nilai kosong ya tapi untuk UTS sampai yang hari ini sampai minggu depan tetap harus dikerjakan dan itu nanti akan saya beri jadi ada terdiri tugas individu 1 ya kan dan tugas kelompok yaitu pembuatan proposal bisnis oke harapan saya saya mohon kerjasamanya mahasiswa saya minta maaf sekali lagi semoga berkenan ya mohon maaf karena saya belum sempat sering bertemu dengan kalian secara daring secara zoom karena kodratullah alhamdulillah saya sedang mendapatkan amanah kehamilan yang kedua dan kemarin sampai selama 3 bulan saya drop bolak-balik IGD dan masuk rumah sakit alhamdulillah ini sudah better sudah lebih baik jadi harapan saya saya bisa optimal menemani atau mendampingi kalian di mata kuliah kurang 1 saya mohon maaf dalam hati saya saya mohon maaf jika masih banyak kurangnya dari saya begitu ya baik untuk materi rencana aksi saya akan menyampaikan apa sih itu rencana aksi kenapa kalau tiba-tiba setelah membuat proposal harus ada rencana aksi gitu ya oke sebelumnya saya akan presentasikan materinya oke seperti ini oke rencana aksi kegiatan proposal bisnis PKMK jadi gini ini kita asumsikan seluruh proposal dari widi agama yang kita susun gitu itu di ACC lolos semuanya misalkan ya jadi kita harus membuat ini rencana aksi rencana kegiatan sebenarnya sebenarnya ada di bab 4 di bab 4 ada jadwal kegiatan dan anggaran biaya ini saja karena kita memang sudah terbatas juga terbatas waktu tidak akan mungkin bisa sekitar 3-6 bulan ke depan untuk mengaplikasikan jadwal tersebut kita bikin rencana aksi kegiatan yang berhubungan dengan trial beta oke sebelumnya saya menyampaikan bu maksudnya gimana sih bu kok kewirausahaan ini tidak sama seperti cerita-cerita kakak tinggal saya yang nanti ketika uas laporan akhirnya adalah membuat proposal bisnis PKMK nah ini hasil dari rapat seluruh dosen kewirausahaan di widi agama dan harapannya tidak hanya berhubungan dengan proposal saja tapi bisa mengimplementasikan dengan maksud kalian bisa kita dari widi agama atau dari kampus bisa menstimulasi kalian jadi begini kenapa? karena begini ide bisnis kalau tidak di actionkan itu berakhirnya di tempat sampah jangan sakit hati ya sebagus apapun ide bisnis kalau tidak action itu akan kembali ke tempat sampah kadang ide bisnis yang biasa-biasa saja tapi karena action dia akan jadi besar dia akan jadi sukses berarti kuncinya apa sebenarnya proposal bisnis sebaik apapun sebagus apapun tapi kalau tidak di actionkan ya berakhirnya kembali lagi ke kembali ke tempat sampah oke jadi alur mata kuliahnya berhubungan dengan koordinasi dengan desain-dosen perusahaan di Universitas Widjegama Malang kemarin kita sebelum TS sudah ada materi-materi kewirausahaan yang mohon maaf nih saya tidak menyampaikan ataupun saya pun memberikan modulnya di akhir ya karena harapan saya sebenarnya materi-materi kewirausahaan kalian sudah dapat di sekolah menengah ya sekolah menengah jadi saya memberikan hanya bumbunya saja biar lebih sedap gitu loh ya jadi ada beberapa yang saya kasih videonya yang mungkin materinya lebih pada ke startup startup itu pada intinya dia punya lean ya dia punya lean jadi bisa jadi bisnis baru itu belum tentu disampaikan startup tapi bisnis yang sudah 5-6 tahun besar gitu itu bisa disampaikan dengan startup apa sih sebenarnya sebutan startup itu tidak melu karena dia baru saja baru umur kurang dari 3 tahun dengan modal sekian dengan apa pekerja sekian itu tidak tidak melu perihal itu tapi perihal bagaimana dia bisa mengevaluasi model bisnisnya jadi tidak melulu tidak melulu nih tidak melulu begitu saja bisnisnya sampai pun berapa tahun sampai saat ini pun gitu ya tanihup gojek gitu ya dan lain sebagainya yang kita sebut dengan startup yang saat ini sudah sampai dekaform gitu mereka masih disebut startup gitu padahal pengertian startup kan katanya gitu kan usaha yang 1-3 tahun pekerjaan tidak lebih dari sekian omsetnya tidak lebih sekian gitu kan seperti itu gitu tapi ternyata enggak juga gitu kan begitu oke jadi yang pertama kemarin kita sudah lalui ya kan akhirnya ada UTS lah UTS pun juga saya berikan 2 kali UTS susulan harapannya kalian bisa optimal tapi mohon maaf nih mohon maaf sangat mohon maaf 2 kali UTS susulan itu pun masih ada yang mengerjakan 2 minggu setelahnya atau 3 minggu setelahnya dan itu tidak kompil masih sama saya mohon maaf nanti akan ada kebijakan dari saya entah itu mungkin memang tidak dinilai gitu kan ya karena memang sudah masuk nilainya gitu ataupun mungkin saya bisa kasih nilai tapi cuma bisa ongkos gitu ongkos nilai nulis gitu begitu karena enggak ada konfirmasi misalkan contohnya gue mohon maaf saya belum bisa ikut UTS susulan sampai susulan kedua dikarenakan ini-ini dan itu alasannya jelas gitu ya gitu tapi saya tidak bukan dosen yang killer jadi berusaha untuk sebisa mungkin berupaya untuk berkesundan sama kalian berupaya ya namanya juga manusia pasti ada hilafnya gitu jadi saya mohon maaf jika memang nanti pada akhirnya lho bu saya UTS nya sudah ngerjain kok bu tapi kok nilainya nol iya ngerjainnya kapan ya apakah sesuai tenggat waktu atau tidak itu aja sih pertanyaannya jadi mohon sama-sama mawas diri ya tidak tidak julid gitu tidak julid oke tidak julid hanya karena mungkin ada kesalahan gitu ya jadi mohon bisa menerima lah misalkan oh iya memang saya sih saya sih yang yang terlambat mengumpulkan oh saya sih yang memang gak pernah update itu saya sih yang yang gak pernah tanya-tanya sama teman-teman tentang mata kuliah ini informasi apapun ataupun saya sih memang yang tidak tidak aktif gitu ya dimohon dengan sangat sama-sama pengetahnya lalu masuk sana kita masuk ke proposal bisnis yang panduannya sesuai dengan PKNK dan saya masih melihat banyak proposal bisnis yang tidak sesuai dengan PKNK dan saya masih baca satu persatu nanti akan ada evaluasi harapan saya saya bisa memberikan evaluasi entah itu dalam bentuk share dokumen yang sudah saya revisi ada revisiannya atau saya video jadi video itu per proposal ini misalkan ada latar belakang latar belakang itu jangan bersifat general sekali gitu karena pun apa yang membuat ini unik bisa jadi misalkan saya mau bikin tahu benjrot atau tahu apa ya tahu isi tahu isi misalkan mau bikin tahu isi tahu isinya seperti itu tapi apa yang bikin kalian unik itu sampaikan misalnya keunikannya adalah di tempat saya di lingkungan saya itu ada enam pengusaha tahu tahu goreng dan jualannya kalau tahu gorengnya itu murah apabila diolah itu bisa meningkatkan tarif ekonomi mereka dengan jumlah sekian-sekian dan juga ada permasalahan ada banyaknya orang yang kena PHK ketika pandai itu bisa jadi salah satu latar belakang jadi jangan cerita bahwa tahu adalah sumber protein yang terbaik enggak gitu itu nanti akan saya ceritain satu persatu tentang latar belakang jadi mohon saya mohon diberikan waktu sembari kalian akan melakukan rencana aksi jadi nanti ketika rencana aksi kalian bisa mengerjakan rencana aksinya jadi setelah dari proposal bisnis lari ke yang merah kuning itu implementasi implementasi itu maksudnya rencana aksi itu tadi laporannya logbook jadi tiap dan kita punya waktu sekitar 4 minggu tanggal 27 Juni sampai tanggal 26 Juni 26 Juli untuk mengerjakan implementasi rencana aksi selama 4 minggu ke depan hanya bentuk trial trial skala kecil jadi misalkan mohon maaf nih kalian bikin usaha dengan dengan biaya 16 juta harus beli panci harus beli apalah padahal kan tidak harus beli kalau misalkan ada teman yang punya panci di kos-kosannya dan sebagainya kalian masih bisa running jadi buat dengan skala yang paling kecil model yang paling bisa kalian taninkan secara realistis saya tidak tidak muluk-muluk harus nanti yang akan mendapat nilai bagus kalau yang penjualannya omsetnya besar enggak 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 seperti itu targetnya bukan itu targetnya adalah kalian bisa me evaluasi apakah ide bisnis kalian itu match dengan pasar kalian gitu apakah ide bisnis kalian itu cukup mampuni secara produk nah itu nanti ada beberapa tahapan ketika menempatasi ada beberapa kegiatan yang itu adalah kegiatan wajib kalau misalkan kalian mau menambahkan kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kegiatan wajib itu saya malah appreciate nah lalu di akhir kalian akan membuat laporan kemajuan atau bahasanya laporan akhir karena kita terakhir di Kepulauan 1 dimana laporan kemajuan akhir itu adalah sebagian dari bobot nilai uas jadi kita tidak ada uas di Kepulauan 1 nanti di UTS di uas kita enggak ada uas adanya laporan kemajuan akhir plus tugas individu tugas individu yang saya berikan untuk pengkayaan kalian perihal topik-topik bisnis gitu oke ini dia implementasi proposal bisnis itu berhubungan dengan rencana aksi yang merupakan upaya implementasi ide bisnis dalam bentuk trial beta dengan skala kecil ya dilaksanakannya tanggal 20 Juni 2021 sampai tanggal 26 Juli 2021 kemudian lah rencana aksi itu meliputi apa aja pertama survei kesesuaian ide bisnis dengan pasar kalian harus melakukan survei surveinya gimana kalian bisa lakukan pembagian kuisioner ya kan ataupun kalian bisa survei ke supplier ke calon ke calon target pasar contohnya misalkan seperti ini saya mau bikin jualan apa mau bikin produk tahu isi tadi nah kalian akan jadi cerita nih bahwa di lingkungan tempat 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 tinggal kalian itu ada 6 pengusaha tahu ya kan kalian datengin pengusaha tahunya kalian obrolin lah kalian setelah obrolin kalian sampaikan sebenarnya betul gak sih apa yang kalian tulis ya di latar belakang bahwa penjualannya agak turun dan apakah mungkin misalkan kalau misalkan kita buat apa produk frozen food berisi tahu bakso atau tahu isi tadi bisa mengangkat pasar mereka gitu melihat animennya mereka dan juga pasarnya yang kalian target itu siapa misalkan ternyata mahasiswa kalian harus survei juga nih mahasiswanya sejauh mana sih kalian lebih suka tahu gitu loh apakah lebih suka tahu isi apakah tahu bakso apa tahu cilo apa gimana produk tahu yang seperti apa yang kalian minati misalkan seperti itu oke lah nanti hasil questionernya kalian harus sampaikan nih misalkan kalian questionernya dalam bentuk survei biasa wawancara ya kalian sampaikan hasil wawancaranya seperti apa misalkan dari sumber sumber A yaitu pengusaha bakso goreng gitu kan udah gitu sumber B pengusaha ini udah gitu questionnaire apa sorry survei yang untuk pasar misalkan berdiskusi dengan 10 target pasar misalkan seperti itu seperti itu ya survei keseluruhan di bisnis dengan pasar seperti itu itu ada beberapa sub kegiatan yang terserah kalian bisa eksplorasi kalau misalkan tidak bisa oke saya gak bisa nih bu kayaknya kalau misalkan mau ngobrol langsung dan sebagainya gitu ya saya masih di luar kota bisa kalian bikin questionnaire pakai google form misalkan pasar kalian adalah mahasiswa gitu kan ya teman-teman kalian coba kalian eksplorasi untuk ngisi isi questionnaire tersebut gitu sesuai gak produknya misalkan bener gak misalkan kalian bikin produk apa figura misalkan figura atau misalkan apa ya ya semacam souvenir gitu souvenir butuh gak sejauh mana sih mahasiswa butuh souvenir-souvenir ketika wisuda misalkan souvenir seperti apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya misalkan tapi kan penjualannya tidak harus wisuda saja souvenir yang lain juga bisa gitu kan lalu trial production nah kalian sudah mulai membuat sampel sampel produk gitu nah trial production itu kan gak mungkin ya misalkan kalian bikin tahu bakso itu tiba-tiba tahu bakso nya jadi bisa jadi kalian melakukan beberapa resep ya kan kalian cerita misalkan pada pada minggu itu melakukan trial production misalkan ada tiga resep yang kami coba dan dari tiga resep itu kita bagikan ke calon apa calon pembeli dan ternyata yang lebih dominan menyumpai yang ini nah itu trial production lalu pemasaran lah pemasaran itu bisa kalian lakukan pemasaran secara offline ya kalian jajakan ke teman-teman ataupun dan sebagainya dalam skala kecil aja tidak perlu ada target penjualan seribu pici seratus pici enggak enggak tidak seperti itu ya pemasaran yang ibarat kata kalian bisa dapat untung dapet untung saja cukup dapet untung aja itu cukup lalu eksekusi penjualan pemasarannya bisa offline bisa online kalau misalkan online kalian laporkan juga laporan logbooknya nanti sudah membuat akun instagram dan sebagainya bikin konten bikin apa terus nanti luarannya apa luarannya logbook kegiatan pertekan jadi ada empat logbook udah gitu laporan kemajuan yang berisi tentang revisi proposal bisnis nanti ada saya bertahap akan memberikan revisi yang proposalnya ataupun ide ataupun model bisnis misalkan awalnya model bisnisnya mau dibikin outlet kecil ya ternyata enggak mumpuni untuk bikin outlet kecil maksudnya tidak mumpuni itu dalam konteks setelah dilakukan survei dan sebagainya kalau misalkan mau bikin outlet kecil di pinggir jalan itu biayanya bisnis kini tapi ketika kita melihat ide bisnisnya kayak gini kayaknya bisa lebih visible lebih visible lebih mungkin dijalankan di dapur aja gitu loh jadi kan enggak harus ada outletnya mohon maaf nih contoh contoh besar aja kalau misalkan kalian tahu apa produk gak usah jauh saya punya temen dia bikin produk apa ya model boba-bobaan itu brown tiger kalian tahu kan itu brown tiger temen saya di awal dia membuka brown tiger itu enggak langsung di MUG dia bikinnya dari dapur gitu loh dari dapurnya dia sendiri dan dia sendiri yang ngeracik susunya dan sebagainya boba-banya gitu oke lalu logbook kegiatan lalu laporan penjualan di labar uji jika lo misalkan nanti ya luarannya nanti saya akan bikinkan tulisan format seperti apa kita lanjutkan dulu aja ini contoh bikin rencana aksi harapan saya minggu depan proposal sudah kalian upload rencana aksi juga sudah kalian upload pertama ada kegiatan ya survei kesesuaian edwisnis reproduksi dan sebagainya seperti ini dan nomor 5 ada penyusuan laporan dan itu ada tanggal ini waktu pelaksanaan 27 Juni sampai tanggal 26 Juni 2021 kalian tinggal tinggal kasih warna aja ya misalkan tanggal ini disini tanggal 27 28 29 30 dan selanjutnya gitu ya kalian blok aja sama warna kapan kalian bisa lakukan bisa jadi tidak selalu ya setelah survei baru minggu berikutnya misalkan 4 hari survei hari kelima trial production enggak misalkan ada yang survei survei di minggu 4 hari ternyata di hari kedua pun kalian tim kalian bisa bikin trial production itu jauh lebih baik gitu jadi tidak selalu harus harus apa harus setelah satu kegiatan pertama baru kegiatan kedua enggak enggak harus seperti itu misalkan kalian mau lakukan pemasaran dari hari pertama tanggal 27 Juni sampai 20 65 enggak ada masalah enggak ada masalah enggak ada masalah karena apa rencana aksi ini saya akan lihat juga di logbooknya oh 27 itu kalian bikin instastory misalkan bikin instastory seperti ini di capture instastorynya nanti udah gitu bikin apa konten kreatif desain dan sebagainya misalkan lalu ada pemasaran offline itu penjajakan atau jualan di teman-teman di kos-kosan misalkan seperti itu kalau misalkan di kantor jualan di kantor misalkan seperti itu lalu ada eksekusi penjualan eksekusi penjualan ternyata ketika pemasaran ini sama eksekusi penjualan barengan nih yaudah di blok aja yang atas di blok yang pemasaran di blok warna yang warna yang bawah eksekusi penjualan juga di blok jadi bisa jadi di hari yang sama kalian bisa melakukan pemasaran eksekusi penjualan gitu lalu penyusunan laporan harapan saya di akhir mungkin sekitar 6 hari terakhir kalian fokus ke penyusunan laporan seperti itu it's okay lalu kalian tulis penang jawabannya siapa nih kan dari banyak dari banyak orang di kelompok itu kalian bagi nih penang jawabannya gimana oh bagian production ini si A nih karena dia pintar nih bikin resep-resep misalkan oh pemasaran si B nih karena dia pintar nih bikin desain konten misalkan eksekusi penjualan pinter nih bagiannya terus pintar banget misalkan lalu itu kriteria keberhasilannya kalian juga tulis misalkan di eksekusi penjualan dalam satu minggu target penjualan 10 pack gitu gak ada masalah gak harus banyak harus 70 pack enggak semampu kalian karena ini masih skala kecil oke lalu logbooknya seperti apa logbooknya kalian bikin seperti ini nomer nama kegiatan tadi ya terus ada sepegiatan apa misalkan offline marketing online marketing udah gitu bikin konten apa gitu ya lalu hasilnya bisa ada narasi dan foto kegiatan lalu solusi dan tindak lanjut misalkan ada permasalahan nih hasilnya ternyata permasalahan begini begini oke kalian harus bikin solusi dan tindak lanjutnya seperti apa seperti itu oke apakah memungkinkan jika tidak dibuat tabel bisa logbooknya sangat-sangat bisa tidak harus dibikin tabel jadi yang pertama pasti nomer nama kegiatannya misalkan survei sebagiannya jadi benar dibuat paragraf ke bawah gak ada masalah tapi kalian nanti kasihkan foto juga foto kegiatan atau ada masalah disampaikan solusi dan tindak lanjut seperti apa nah lalu laporan kemajuan atau nanti dikatakan laporan akhir ya karena kita cuma mengerjakan 4 minggu jadi ada apa saja berisikan proposalnya yang telah disesuaikan setelah melakukan trial beta terus laporannya laporan aksinya kalian pertama bab 1 latar belakang nanti saya kasihkan revisinya bab 2 gambaran usaha 3 metode pelaksanaan 4 adalah biaya dan jadwal kegiatan ini persis sama seperti proposal udah gitu bab 5 tentang rencana aksi 30 hari kalian sampaikan rencana aksinya berubah tabel ya rinci gitu lalu bab 6 laporan logbooknya laporan logbooknya kalian tempel-tempel aja di bab 6 lalu bab 7 hasil dan termasalahan yang muncul nah ini hasilnya apa kalian kalau di logbookan mungkin tidak terlalu ini ya atau kalau misalkan kalian memang laporan logbooknya laporan logbooknya bentuknya tidak tabel tapi narasi bab 6 dan 7 juga 8 itu bisa jadikan satu bab oke catatan saya itu jadi jadikan bab 6 tulis-tulis aja laporan rencana aksi laporan rencana aksi yang isinya ada apa laporan logbook ada hasilnya logbooknya permasalahan yang muncul gitu ya lalu strategi pemecahan masalah nah bab 9 kalian bikin rencana kegiatan berikutnya plus minus 90 hari ya lalu bab 10 nya kalian bikin kesimpulan dan lainnya adalah hampiran-lampiran hampiran-lampiran terdiri dokumen lalu misalkan ada foto kegiatan yang lucu misal behind the skin nya kalian dan sebagainya kalian bisa sampaikan disitu gak ada masalah ataupun penyampaian kata-kata kata-kata lainnya untuk penyampaikan terima kasih kepada satu kelompoknya kalian dan sebagainya kalian terus tidak ada masalah oke nah terus nah di luar kegiatan implementasi mahasiswa juga akan memperoleh pengkayaan tugas individu yang nanti akan menjadi tambahan nilai untuk kalian di nilai was kalian selain laporan kemajuan tadi nah tugas individu kemarin sudah saya sharing tentang topik satu nah nanti dalam 4 pekan besok ke depan itu akan ada 2 topik lagi yang akan saya share jadi per 2 minggu jadi mulai minggu depan saya akan share topik minggu depannya kalian kumpulkan lalu minggu depannya lagi saya kasih saya share topik minggu depannya kalian kumpulkan terlalu di laporan kemajuan itu tugas individu itu berkaitan dengan topik-topik bisnis yang sedang trend ya mahasiswa diminta mengeksplorasi topik tersebut dan menyusun sebuah artikel terkait dengan topik tersebut dan menambahkan perbandingan teori pendapat ataupun kritik atas topik tersebut jadi bukan bukan hanya menyampaikan apa ya misalkan tentang Garuda tentang Garuda Indonesia ini kan bahwa oh iya Garuda Indonesia lagi lagi dievaluasi dan sebagainya udah gitu udah enggak tapi kalian juga bisa menyampaikan perbandingan teorinya misalkan oh ternyata di negara lain perbandingan teorinya misalkan bisnis penerbangan itu adalah bisnis blablabla dan sebagainya ya teorinya sebenarnya karena mereka adalah apa namanya perusahaan BUMN blablabla cerita lah pendapatnya kalian seperti apa seharusnya kalau pendapat saya Garuda Indonesia tidak bisa nih di-pilotkan gitu karena itu adalah salah satu blablabla cerita lah kritiknya kayak gimana kalian sampaikan juga misalkan mau misalkan seharusnya Pak Erick Tokir gitu ya sebagai Menteri BUMN lebih bisa lebih bijak walaupun memang kita tahu Garuda Indonesia misalkan sedang terpuruk gitu tapi ada solusi lain yang menurut saya jauh lebih baik yaitu solusinya adalah ini-ini misalkan dan lain sebagainya kalian bisa sampaikan begitu artikelnya tidak usah panjang-panjang dan selain bisa ditulis tangan karena juga beberapa mahasiswa juga ada yang keterbatasan perihal laptop ataupun komputer ataupun kalian bisa diketik tidak ada masalah yang saya nilai adalah konten bukan panjang atau tidak panjangnya artikel tersebut ya tapi bisa dibayangkan kalau misalkan kalian cuma tulis dua paragraf itu kontennya seperti apa kan juga bisa dibayangkan ya biasa cuma oh dua paragraf oh kontennya sederhana oke yaudah kontennya itu gitu untuk membuat konten yang bagus kan kalian juga bisa membayangkan oh mungkin saya butuh sekitar dua halaman untuk menjelaskan ini gitu ya bukan berarti karena saya tidak memberikan batasan harus dua halaman minimal satu halaman gitu kalian bikin aja tiba-tiba cuma satu paragraf mendapat kalian selesai gitu enggak enggak kayak gitu oke jadi bisa dipertimbangkan ya mahasiswa ya bisa eksplorasi karena Anda sudah mahasiswa bukan siswa lagi dan saya juga melihat di beberapa prodi mahasiswa-mahasiswanya bukan hanya mahasiswa yang pure mahasiswa tapi juga sudah bekerja otomatis lebih banyak wawasan juga gitu ya lebih banyak wawasan karena sudah bekerja oke baik kira-kira seperti itu ya penang rencana aksi silahkan jika kalau ada pertanyaan saya lebih apresiat mahasiswa bisa langsung bertanya di grup dan sebagainya monggung enggak ada masalah karena saya lebih fair ya kalau misalkan di grup andai katapun saya ada yang salah dan kurang saya juga akan mohon maaf saya juga banyak hilangnya banyak kurangnya seperti itu dan mohon maaf sekali lagi jika memang saya belum dirasa oleh mahasiswa belum optimal untuk mendamai kalian di sebelum-sebelumnya karena ya memang kodratulahnya saya harus menikmati kehamilan yang seperti itu gitu oke baik silahkan mengoptimalkan ini tugas setelah UTS sampai minggu depan harus kalian selesaikan yaitu pertama tugas individu yang kedua proposal bisnis dan juga video presentasi oke di luar itu saya mohon maaf sekali lagi belum bisa menilai kalau memang kalian mengumpulkan sebaiknya juga konfirmasi ke grup atau ke saya lebih baik ke grup misalkan bu mohon maaf bu dari kelompok saya sudah mengirimkan kalian catcher kelompoknya dari podi ini nama ini jadi saya lebih bisa lebih oh iya gitu lebih pada intinya sebaik pada intinya komunikasi sih gitu ya baik saya mohon maaf semoga berkenan mahasiswanya dari apa segala sesuatu yang mungkin sangat kurang dari saya dan tetap semangat kita akan implementasi 4 minggu ke depan gitu baik terima kasih wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh